Aku lalu menangkan Kepala 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 Bersambung Kepala Kalau sudah 30 Langsung Sudah Stok 30 Stop Kepala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pelajaran kita masih bisa melakukan melanjutkan pembelajaran kita dengan semangat ustadzah harap dan ustadzah harap anak-anak ustadzah semuanya masih terus semangat masih terus berlomba-lomba untuk terus belajar ya ustadzah harap kita semua dalam lindungan Allah SWT dan dalam dalam keberkahannya ya ini kemarin kita baik kita lanjut kemarin kita sudah sampai pada huruf mim huruf mim kemarin ustadzah lihat masya Allah ada beberapa yang mumtaz masya Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik ya kita coba tulis ya pertamanya huruf yang ini kita coba tulis ada tiga tahapan Bismillah ya Bismillah ustadzah juga kalau misalnya direkam begini agak grogi cuman tadi pas ustadzah coba-coba sendiri masya Allah mumtaz Bismillah seperti ini pertama kemudian tarik gini ujungnya ujungnya gak boleh ujungnya gak boleh tumpul ya gak boleh seperti ini seperti ini tarik nah ujungnya harus runcing oke kita tulis lagi Bismillah seperti ini kurang lebih seperti ini ya banat kemudian kalau misalnya dia itu pertamanya seperti ini dia harus dari sini ke sini ini sekali petik sekali ini kemudian dari sini ke sini ini dua kemudian yang sini itu tiga ya tiga kemudian ya banat anak ustadzah kalau huruf roh ini dia nah jarak dia dari ini jarak atas sama 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 bawah itu jaraknya di tiga dua tiga terus sininya kasih seperti ini kemudian jarak dari tikungan kedua tikungan keduanya itu ada sampai sini kemudian itu itu dia dari sini ke dari sini ke sini dari sini ke sini ini ya sini itu dia tiga juga oke tiga juga satu dua tiga ini kita kasih seperti ini tayyip ya banat kita coba tulis lagi ya kita coba tulis lagi seperti apa bismillah seperti ini banat insyaallah jemilah seperti ini kita rapikan dulu belakangnya nah seperti ini insyaallah jemil hakata ya banat seperti ini ya jadi pertama itu kita tarik dulu ini ya kita petik dulu sekali kemudian tahap kedua ini ke sini nah ustazah langsung ustazah tarik ke sini dong ya kan jadi ustazah jadi ada tiga tahap sebenarnya disini ujung ininya jangan-jangan gini nah jadi dia harus seperti ini udah gini ya gitu eh apaan gini nah sisakan yang sepertinya gini poip disini kita lihat huruf roh ini bersambung dengan huruf apa sih nah disini huruf rohnya bersambung dengan huruf ba oke huruf ba kita tulis ya bismillah kita ikutin bisa bisa gak bismillah ba itu ma ada kotoe disitu ba nya itu pendek aja jadi seperti ini seperti ini ya banat mundurnah ada harful ra harful ra wa harful ba harful ra wa harful harful ba bisa nakutup awalan harful ra bismillah lala insyaallah jameel sah هذا harful ra wa harful ba kalau diikuti mungkin gak gampang harful yang ini ya bisa saya ulangin ya coba ya agak susah memang yang ini masyaallah hada hada mumtas hada mumtas hada hayun cade ayo tulis sama sama ya yang ini mumtas hada mumtas kolas hari ini antunah tugasnya itu gak susah-susah tinggal nulis huruf ro aja tinggal nulis gimana ditulis huruf ro aja ya huruf ro seperti ini huruf ro kurang lebih seperti ini gak usah banyak-banyak hari ini sudah kasih keringanan eh masyaallah ulang-ulang hola saya banat pokoknya hari ini tugasnya itu gak susah yang ini naktub antunah naktub nah hada harfu ro tiga aja ro 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 ya keifah ya ustadah gimana hada koto ya ustadah bismillah bismillah kulna awal bismillah awf ya banat bismillah awf kenapa kenapa tidak bisa lagi kita ulangin ya banat bismillah ya Allah insyaallah hada hada sahih tiga aja kita tulis harfu ro sebuahnya sebanyak satu halaman tiga aja gak usah banyak-banyak ya tiga kasih space dia kasih space antara ininya kemudian kumpul sama ustadah ya kalau udah bisa dikumpul sama ustadah oh iya tadi tadi harus absen dulu semuanya absen harus kirim absennya dan ini wajib dikumpul untuk tambahan nilai jadi buat yang antunan tidak mengumpul ini maka tidak mendapat tambahan nilai misal di ujian ada yang kekurangan nilainya atau bisa dibilang remedial maaf cakap remedial misal nah jika antunan rajin mengumpulkan tadribat mengumpulkan latihan-latihan insyaallah ujiannya terbantu ya jadi latihannya jangan malas-malasan dikumpul oke wajib anak ustadah insyaallah tidak apa-apa kalau misalnya awal-awalnya itu susah awal-awalnya itu salah yang penting kita terus berusaha nah ya kan berusaha semaksimal mungkin insyaallah bisa kami kelihatan seperti ini hadah jamil sah jamil masyaallah masyaallah baka ya sisa 15 menit lagi ya banat jika ada ingin bertanya silahkan ditanya sama usadah ya apa antunan mau nanya apa misal nih kemarin banyak nih yang nanya usadah pulpen kotnya gimana usadah yang seperti ini ya ukuran 2,0 al-kot ya snowman drawing pen kaligrafi ya yang ini dibeli yang ini buat spidolnya nah jadi kalau misalnya belum ada spidol bisa pakai pensil terus dirawatnya seperti ini seperti cutter ya tayyip tayyip ya banat sisa 14 menit lagi tayyip selamat menikmati 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 bagi sisa 8 menit lagi ya kita sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh